bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ucapkan syukur alhamdulillah karena kita bisa berjumpa lagi di channel ini tentunya dalam keadaan sehat walafiat salawat serta salam mari kita haturkan kepada haribaan baginda nabi besar muhammad salallahu alaihi wasalam yang telah mengajarkan kita semua mengenai rasa rasa cinta dan kasih sayang semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dimurahkan rezeki nya diampuni segala dosa-dosanya diberikan umur yang barokah dimudahkan dalam segala kesulitannya mendapatkan perlindungan Allah subhanahuwata'ala agar dijauhkan dari segala macam marah bahaya dan selamat di dunia maupun di akhirat amin amin ya robbal alamin para sahabatku yang budiman yang dirahmati Allah pernahkah kamu melihat capung masuk ke dalam rumah dan penasaran dengan artinya tak hanya sebagai hunian manusia beberapa hewan juga senang masuk ke dalam rumah salah satunya adalah hewan capung capung masuk ke dalam rumah ternyata memiliki pertanda khusus bagi si pemilik rumah mulai dari pertanda baik sampai pertanda buruk berikut adalah arti capung masuk ke dalam rumah maka dari itu simak terus video ini sampai selesai sebelum kita lanjutkan pembahasan kali ini jangan lupa like video ini jika bisa bermanfaat untuk kita semua semoga segala kebaikan anda dibalas dengan beribu kebaikan oleh Allah subhanahuwata'ala amin ya robbal alamin para sahabatku namun kolbu yang diberkahi Allah yang pertama capung masuk ke rumah pada malam hari capung masuk ke dalam rumah pada malam hari menandakan si pemilik rumah akan mendapatkan hal-hal buruk seperti bencana atau kesialan mitos capung masuk ke dalam rumah pada malam hari dan memiliki arti buruk pertama kali konon muncul di masyarakat kawasan danau Toba di Sumatera Utara masyarakat setempat mempercayai jika ada capung masuk ke dalam rumah pada malam hari berarti capung tersebut adalah capung jadi-jadian Hai capung diduga merupakan kiriman dari orang yang berniat jahat kepada si pemilik rumah Hai tentu tujuannya untuk mencelakai si pemilik rumah dan anggota keluarganya tetap waspada dan hati-hati ya sahabat karena hari sial tidak ada di kalender yang kedua capung masuk rumah pada siang hari capung masuk ke dalam rumah pada siang hari memiliki arti yang berbeda dengan capung masuk rumah pada malam hari bila capung masuk ke dalam rumah pada siang hari itu berarti memiliki arti positif bagi pemilik rumah capung masuk ke dalam rumah pada siang hari dipercaya akan membawa keberuntungan bagi pemilik rumah konon pemilik rumah akan mendapatkan banyak rezeki dalam waktu dekat namun jika dikaitkan dengan penelitian berdasarkan ilmu pengetahuan alam capung masuk rumah pada siang hari adalah pertanda sebentar lagi akan memasuki musim hujan bagaimana sahabat apakah anda setuju atau tidak setuju mengenai hal ini silakan anda tulis pendapat anda di kolom komentar dan juga mungkin dari para sahabat mengalami suatu hal setelah kejadian ini silakan sertakan di kolom komentar demikian yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini semoga bisa bermanfaat untuk kita semua semoga kita semua bisa menjadikan ini sebagai pembelajaran dan bisa memetik hikmahnya amin amin ya robbal alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati